Pemirsa Perunggulok kembali bekerjasama dengan salah satu aplikator kendaraan online dengan membuka warung online bagi kios-kios kecil di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi masalah penyaluran beras ke kios-kios kecil dan juga ke kawasan perdesaan agar dapat dijangkau warga. Pemirsa Perunggulok Dengan kerjasama ini buas berharap tidak ada lagi penyelewengan beras oleh mafia beras dan pangan karena penyaluran diberikan secara langsung ke kios atau warung online yang sering diakses oleh warga. Serta menjaga disparitas harga karena kebutuhan akan terpenuhi tanpa adanya hambatan penyaluran beras. Ya kan? Nah, mafia pangan pasti hilang dengan sendiri ya. Karena dia tidak ada peluang lagi. Kita sekarang dengan aplikasi mau pesen langsung datang. Ya kan? Nah, nanti yang next saya juga akan melaunching apa yang menjadi produksi bulog yang sekarang baik premium, berat premium maupun premium, baik itu untuk kegiatan OP maupun kegiatan sosial lainnya bisa langsung diaplikasikan melalui aplikasi-aplikasi ini. Nah, ini satu kekuatan. Ya hari ini saya berbangga hati ya. Karena apa? Ini ada sistem yang harus kita segera lakukan. Dengan adanya kerjasama ini salah satu produk beras saset yang sempat terhambat akibat masih minimnya saluran ke kios-kios akan dimulai kembali. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan untuk membeli beras dengan kualitas bagus, namun bisa dalam bentuk saset untuk menghemat pengeluaran setiap harinya disesuaikan dengan kebutuhan pangan keluarga. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.